Ternyata, sedih yang paling dalam bisa melupakan masa kelam. Saya mengira saya sedang bahagia. Ternyata, proses membunuh petak dan jiwa. Di berapa ini? Kamu di mana ya? Kamu di mana ya? Ma? Mama? Mama di mana ya? Ma? Ma? Mama di mana ya? Lalu sudah aku pergi kerja, enggak? Biasanya nih, kita duduk di sini berdua, mama di sampingku, lalu aku di sini. Biasanya, kita membicarakan apa saja, asal itu seru. Namun, aku harus menjadi anak yang pengertian. Tangan mau mendapat makanan, nak. Tidak baik. Iya, ma. Orangtuaku sedang sibuk dengan kerjaannya. Semalam, di Rul Samawawan bilang, aku lagi nulis. Kamu nulis apaan ya? Coba fixa deh. Nah, bahagia, kalau anaknya bahagia. Sepertinya, aku harus melanjutkan penulisanku ini. Berarti, aku harus mencari tahu lebih dalam, semang, bahagia. Aduh, sorry, ya. Di rumahku, tidak ada apa-apanya nih. Iya, tidak apa-apa, Wan. Aduh, kamu yakinlah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Biasanya kamu makan mulu. Tidak makan dari rumah. Iya, saya sudah perang lagi. Tidak. Sudah biasa di base camp ini, ya. Iya, Wan. Terus, gimana, Wan? Kerjaan kamu sekarang? Masa kamu nggak tahu, Sidi? Aku kan bantu orang tua, aku yang berdagang. Oh, iya. Kalau kamu, Rul. Aku sekarang bantu orang tua, kesal kelawan, tapi bedanya aku, jaga warkop. Oh, gitu. Oh, ya, Adi. Soal sembahuan aku, setelah lama di lho. Sudah kata, kamu belum soal penulisan itu? Iya, ternyata kalian bener. Ternyata aku suka menulis, ya. Mau, dia bilang, mungkin cipta-citanya jadi penulis. Amin. Semoga tersampaikan, ya. Amin. Alhamdulillah. Sekarang, si Adi sudah sadar, Rul. Eh, sedang banget, nih. Hah? Maksudnya gimana, Wan? Enggak, Di. Bukan cuma bercanda doang. Hahaha. Aduh, kamu, Di. Dikaku banget, sih, kamu, ya, Wan? Menurut saya, itu tentang keikhlasan. Tentang gimana kita menjalani semuanya dengan penuh ikhlasan. Menjalani hari-hari kita dengan penuh tabah senyuman ikhlas. Karena ikhlas itu akan diiringi dengan bahagia. Bahagia menurut saya itu ketika melihat keluarga saya bahagia. Maka disitulah hata kebahagiaan saya. Hari ini aku mendapatkan sedikit yang aku ketahui tentang bahagia atau kebahagiaan. Bahagia bersama-sama bisa menciptakan suasana yang datar menjadi berwarna. Nah, kata orang malam itu bagus untuk bersedih. Namun, apakah ada yang berbahagia sebelum tidur? Mungkin saja masih ada yang berbahagia. Berbahagia karena masih diberi kehidupan dan masih bisa menjalani cobaan hidupnya. Hari ini belum dapat inspirasi nih. Apa, nanya orang sini aja kali ya? Berapun. Hidup seperti begini banget sih. Kalau dapat hidup. Sini mungkin. Ada orang tuh. Kanjain lah. Aduh, ada aja mau cipayang aja. Ah, elah. Tau banget. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Salam. Assalamualaikum, Pak. Tanya-tanya. Tanya aja tuh sama portal. Iya, Pak. Maaf. Kalau mau nanya-nanya, lihat kondisi orangnya. Lagi kesel mah enggak? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Lagi kesel mah enggak. Kayaknya dia. Biasain dulu, Pak. Oi, Aldi. Sini, ya, tuh. Kamu, Tuhan, kamu ada masalah apa? Emang, enggak ada masalah sih. Cuman tadi, aku domelin bapak-bapak. Domelin bapak-bapak? Kok bisa? Kamu buat kesalahan apa emangnya? Nggak sih, emang. Cuman pengen nanya tentang apa itu bahagia dari bapak-bapak. Cuman saya domelin. Gini, Aldi. Bapak-bapak itu ditanyain begitu dalam keadaan apa? Dalam keadaan mengurung? Dalam keadaan diam? Atau kan kita enggak tahu bapak-bapak itu gimana keadanya. Barangkali emu lagi kalah semalam. Mamang, bercanda aja. Jadi gini, Mang. Bapak-bapaknya itu saya tanya diam aja. Abis saya salam tiga kali baru dijawab, Mang, sama dia. Emang kamu mau nanya tentang apa sih? Sampai penasaran begitu. Jadi gini, Mang. Tadi saya mau tahu tentang bahagia itu menurut orang-orang. Saya mau nanya sama bapak itu. Tapi saya juga kena marah. Tapi kalau menurut Mamang gimana, Mang? Bahagia itu, Mang. Ya, mungkin aja orang itu lagi enggak bahagia, Aldi. Kalau Mamang nih, bahagia itu sederhana. Bisa merasakan lewat panca indera. Oh, jadi gitu, Mang? Iya. Nanti kita enggak bisa memaksakan orang yang enggak bahagia ya? Iya. Oh, gitu. Kalau gitu, makasih ya, Mang. Maksudnya mau cabut dulu. Iya, setiapnya. Wah, bagus juga kata-katanya tadi buat status WA. Si Adi kemana ya? Aku si Adi kemana. Biasanya di tempatnya. Satu, di tempatnya nongkrong. Di rumah aku juga enggak ada ya? Salam ke tempat itu juga. Salam ke tempatnya ya? Yuk, bener-bener tadi. Yuk, tolong, cocep. Aneh-alih ya? Yuk, mungkin tahu dia ada Aldi gimana. Yuk. Assalamualaikum, Mang. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Ada Aldi enggak, Mang? Ada Aldi enggak? Oh, Aldi. Aldi sih tadi lewat sini. Katanya mau lanjut jalan lagi ke sana. Oh, gitu, Mang. Makasih, Mang, ya. Kita apa maju, Mang, ya? Assalamualaikum. Dalam sendiri seperti ini, seperti perasaan kita tercampur. Kadang, langkah awal kita bahagia, langkah kedua kita sedih. Apa aku sedang mengkhawatirkan diriku? Apa sendirian seperti ini bisa mendapatkan rasa kebahagiaan? Ketika duduk seperti ini, merasa diri ini tidak bahagia, lebih ke pura-pura bahagia. Tapi, kalau aku enggak bahagia, mamahku enggak bahagia. Apa orang-orang yang sedang merasakan emosional kesedihan termasuk bahagia? Mungkin aku sedang lelah dan berpikir yang tidak-tidak. Aduh, benernya yang macam-macam ucap sini ya? Iya, kok. Bener-bener ucap di sini. Apa lagi? Apa lagi? Ini saldi ya? Gimana? 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 Eh, bantap. Aduh, ditarik datang kamu di sini. Bener ya, Mang, ya? Aku ngapain di sini, sih? Kalau belum mau pulang. Bisa, Dih. Oh, disini? Enggak. Sampai aja. Aku pengen ngomong kontik sama kamu. Jangan sekarang, Rul. Polisinya kurang menuhum, nih. Nah, kalian mau ngomong apaan, sih? Gimana? Kalau kita ngobrol di rumah Ali aja. Boleh, tuh. Mumpung Ibu kemasi kerja di luar kota, jadi di rumah nggak ada orang. Eh, Rul. Katanya kamu mau ngomong sesuatu. Ini mau duduk di lantai apa di kasur apa mau ngomongin bangku, Rul? Gak usah, Dih. Kan nggak ngomong-ngomong kok. Emangnya? Kalian mau cerita apa? Kok buru-buru banget? Sebenarnya, aku nggak enak cerita tentang ini. Cerita aja, Rul. Kita kan bersahabatan. Masa ada nggak enak? Dan mungkin kau penasaran, dong? Hmm, jadi gini. Tapi aku pengen ceritanya. Cerita aja, Rul. Nggak enak. Akhirnya ada juga untuk sahabat kita. Kalian lama-lama. Langsung lanjut pimpinnya. Lah, kalian tinggalkan sesuatu dari aku. Eh, bukan gitu nih. Bukan gitu. Nanti, pokoknya. Nanti, Rul cerita. Nanti, waktu yang tepat, Rul. Rul, sekarang aja Rul. Ya, Rul. Tapi kok nggak enak, Rul. Rul, gimana sih? Adikkan kamu yang mau ngomong. Yaudah, kok kamu itu? Kamu aja yang ngomong sama si Aldi. Aduh. Nggak deh, nggak deh. Nggak apa, udah. Langsung intinya aja. Hah? Pelen kok gitu sih? Pelen sahabat aku bukan. Kalau sahabat aku, cerita sekarang. Jadi gini, Di. Sebenarnya, ibu kamu sudah tiada. Kamu kok punya mulut dijaga. Ibu aku lagi kerja di luar kota. Bener, Di. Aku nggak bohong. Kalian kok gitu sih? Orangku aku masih ada. Orangku aku masih kerja. Kalian kok punya mulut dijaga. Nggak buat, Di. Tidak terbaik buat kamu. Kalian pergi aja. Aku malas sama kalian. Oke, kalau mau pergi itu. Yaudah, saya pergi. Oke, gimana? Rul. Jangan pergi, Rul. Kita katakan baik-baik disini. Aldi, apa yang dimukai itu benar? Nggak, bong. Rul. Itu benar, itu benar. Nggak ajak main. Nggak segini. Terus kok Aldi nggak diajak? Iya, nggak apa-apa. Ada yang harus dibicarakan. Jadinya sih, Aldi nggak ikut duluan. Oh, soal kejadian itu? Iya. Aku sebagai sahabatnya sih, juga kasihan melihat Aldi seperti itu. Berarti kita harus beritahu Aldi, bahwa ibu sudah tiada. Tapi Rul, kita kalau ngomong harus baik-baik. Jangan ada salah-salah aja. Terus jatuh sih kondisinya ya. Oke. Tapi apa yang dikatakan Rul itu sebenar-benar. Kamu harus terima ini, walaupun baik. Jadi, waktu itu... Namaku Aldi. Aku senang sekali menulis. Apapun yang sedang ada di pikiranku, pasti aku tulis. Aku senang sekali mengulik hal-hal yang menurut orang-orang tidak penting. Aku penasaran dengan kata bahagia karena aku sering merasa bahagia. Bukan berarti aku tidak pernah sedih. Tapi, aku sadar kita harus berusaha bahagia dalam keadaan apapun. Apakah yang aku rasakan, semua rasakan? Apa mereka tidak pernah merasa bahagia? Karena hal tersebut, aku penasaran dan ingin mencari tahu tentang apa artinya bahagia. Bagaimana pandangan orang tentang bahagia? apa mereka semua bahagia? Apa mereka semua bahagia terus hidupnya? Atau, mereka pura-pura bahagia? Bagaimana pandangan orang tentang bahagia? Bagaimana pandangan orang tentang bahagia? Apa mereka semua bahagia terus hidupnya? Atau, mereka pura-pura bahagia? Mungkin tema yang sekarang aku angkat ini akan menjadi sangat seru untuk dicari. Apa aku akan puas dengan hasil dari semuanya? Atau menjadi buntu dan tidak tahu arah? Entahlah. Mungkin tema yang sekarang aku angkat ini akan menjadi sangat seru untuk dicari. Apa aku akan puas dengan hasil dari semuanya? Atau menjadi buntu dan tidak tahu arah? Entahlah. Tapi, hari ini perasaanku sangat baik-baik saja. Bahagia menurut saya yaitu ketika kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan dan melakukan apa yang kita mau sesuai dengan keinginan kita, saya bersyukur sekali bisa menjadi salah satu orang yang bahagia. Bahagia sebenarnya simpel kalau kita menyalaninya dengan selalu bersyukur. Mama, akhirnya nukun juga. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam, nak. Nak, mama sepertinya akan pergi keluar kota untuk pekerjaan. Oh, iya, gapapa, mah. Aldi udah biasa sendiri, kok. Maafin, mama, ya. Jaga diri kamu baik-baik. Iya, ma. Oh, iya, ma. Artinya bahagia menurut mama itu apa? Menurut mama, bahagia itu melihat anak mama bahagia. Mama jadi bahagia karena kebahagiaanmu juga kebahagiaan mama. Baik, ma. Aldi akan terus bahagia. Nah, gitu, nak. Jangan pernah sedih, ya. Oh, iya. Sepertinya mama harus tutup telpon ini. Iya, ma. Mama hati-hati ya di jalan. Semoga sehat dan pekerjaannya lancar. Amin, nak. Mama akan terus kabari kamu, kok. Kalau lagi kosong waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mamah bahagia kalau anaknya bahagia. Itu menurut mamah. Disini gue harus menjelaskan tentang definisi bahagia menurut diriku sendiri, ya. Ya, menurut diriku sendiri bahagia itu mengenai tentang keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera dalam hubungan antara anak ataupun ayah ataupun ibu. Karena keluarga, keluarga yang harmonis saat ini memang sangat susah didapeti, gitu loh. Apalagi untuk anak zaman sekarang, ya kan, yang menambahin rata-rata. Dikit-dikit bloggen home, dikit-dikit bloggen home, ya kan. Jadi, ya, menurut gue bahagia itu tentang keluarga, sih. Bahagia, menurut saya pribadi, adalah ketika saya bisa bersyukur, saya bisa mensyukuri dan menikmati tentang apa yang saya dapatkan dalam hidup ini. Sampai sekarang saya masih bisa bertahan dan mensyukuri atas apa yang ada. Menurut saya sudah lebih dari cukup dari sebuah kebahagiaan di mana saya masih bisa melihat senyum kedua orang tua saya. Saya masih bisa beraktifitas dengan normal tanpa adanya hambatan. Itu menurut saya adalah suatu kebahagiaan. Dan menurut saya pribadi, bahagia itu kita sendiri yang menciptakan. Jadi, kalau sampai kapanpun ketika kamu mencari kebahagiaan, maka kamu tidak akan bisa menemukan arti apa itu bahagia. Kamu sendirilah yang perlu menciptakan kebahagiaan itu dan kamu akan tahu apa arti bahagia itu sendiri. Saya masih malam-malam menelepon. Om menelepon malam-malam begini. Tungguin banget. Tungguin ya. Halo, Om. Assalamualaikum, Aldi. Baru bangun ya. Waalaikumsalam. Iya, Om. Ini baru bangun. Kenapa ya? Jadi gini. Om mau cerita ke kamu, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Om. Cerita aja. Kamu nggak apa-apa kan, Aldi? Lagi nggak sakit, kan? Nggak, Om. Nggak kenapa nata. Gini, Aldi. Ibu pergi ke dinis keluar kota. Kamu tahu kan? Oh, iya, Om. Tadi beberapa jam yang lalu, Aldi baru telfon sama Mama. Om, nggak tega sebenarnya. Ngomong gini ke kamu. Ngomong aja, Om. Ngomong. Ini tentang ibu aku, kan, Om? Ibu aku sehat, kan? Aku sehat, kan? Terima kasih telah menonton 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 Dan itu semua mungkin Terima kasih telah menonton Tidak semua Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton